Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setulara salam setupi salam judar dari CVS Odor tokoh senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS Odor oke teman-teman di video kali ini kita akan mereview sedikit ini dia senapan yang legend yang ada di CVS Odor yaitu adalah senapan angin PCP Predator Uki Warrior laras dalam tabung mantap sekali nah ini dia senapannya pasti teman-teman udah pada ke asing dengan senapan ini nah ini dia senapan angin PCP Predator Uki Warrior laras dalam tabung mantap sekali ini bentuknya kayak senapan punyanya Pak Brimob-brimob ini mantap sekali ini teman-teman ini juga wenteng sekali ini beratnya sekitar 3 kiloan ini mantap sekali ini ini bukan tempat magajin ya teman-teman ini adalah pegangannya nah ini bukan magajin yang diisi dari sini tapi magajinnya tetap diisi dari sini jadi ini ini tuh variasi magajin buat pegangannya nah mantap sekali teman-teman oke nah kita akan mengulas sedikit tentang senapan ini ya ini kita bahas larasnya dulu larasnya ini menggunakan laras bahan beda simples OD13 alur 12 panjangnya 60 cm panjang dari sini sampai sini 60 cm terjadi laras ini gak kelihatan karena ketutupan tabung karena larasnya ini ada di dalam tabung mantap sekali teman-teman terus larasnya ini menggunakan laras import nah ini seperti laras memeru laras import tanpa merek tapi larasnya yang bagus mantap sekali pokoknya yang sedikit mahal kayak gini tuh larasnya kita pakai yang bagus-bagus ya teman-teman mantap sekali terus ini juga udah ada serobongnya mantap sekali serobongnya sampai sini sampai sini ya teman-teman dan juga pisirnya ini ini tidak kalau yang bisa nyetel ini bisa disetel kalau yang gak bisa ini gak bisa dipakai ini teman-teman jadi ini tujuan utamanya variasi tapi kalau yang bisa pakai dengan pisir ini bisa digunakan mantap sekali terus untuk masang perdamnya nah ini dibuka dulu untuk memasang perdamnya mantap sekali terus tabungnya ini menggunakan tabung padat 360cc mantap sekali ini udah ada pelindung tabungnya yaitu ada rasnya mantap sekali ini ada ras atau pelindung tabungnya mantap sekali terus pengisian anginnya pengisian anginnya ada di sini ya teman-teman ini menggunakan mini coupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya nah ini info yang penting buat ngisi angin buat teman-teman saya infokan untuk mengisi angin ini aman anginnya di 2700-2800 PSI nah yang paling banyak ditanyakan bisa buat nembak berapa kali mas nah jadi angin 2700-2800 itu habisnya di 2000 biasanya sampai 2000 itu setelan anginnya itu udah kendor nah begitu teman-teman jadi dari 2700 atau 2800 sampai 2000 itu kalau setelan slow ini bisa nembak sekitar 40 50 kalian juga bisa nah kalau yang full power powernya di full in buat berburu big game itu biasanya 20 30 kalian udah habis itu sampai 2000 PSI begitu teman-teman terus untuk larasnya ini larasnya bisa buat jarak akurasi 70 atau enggak 80 meter ini grouping rapat begitu teman-teman jadi larasnya ini jarak akurasinya bisa sampai 70 80 meter udah oke sekali mantap sekali terus nah ini untuk ngisi anginnya paling utama yaitu tadi 2700-2800 PSI nah ini manometernya ada di sebelah kiri bisa dilihat tekanan anginnya masih berapa yang penting untuk perawatan senapan angin itu jangan sampai kehabisan angin nanti kalau ngisi anginnya itu agak susah biasanya cara yang paling efektif itu ditarik kokangnya atau enggak biasanya ditarik pervalopnya begitu teman-teman untuk kalau udah kehabisan angin jadi kalau udah kehabisan angin biasanya itu ada kendala bocor begitu teman-teman terus kita lanjut ke senapannya lagi chambernya ini menggunakan chamber Dural seri 7 pembuatan ini semi CNC dalaman masih Dural atau baja mantap sekali ini Dural seri 7 ya teman-teman oke terus juga udah ada cancel kokangnya ada di sebelah kiri nah mantap sekali teman-teman ini safety trigger ya ini ada di chamber ini kalau ditekan ke kanan itu dia yang ngunci seperti ini kalau ke kiri udah normal lagi teman-teman mantap sekali terus tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever jadi tinggal ditarik saja tembak mantap sekali teman-teman terus untuk magazine tempat magazine ada di sini nanti dapat bonus magazine juga magazinenya CNC jadi tinggal pasang saja pokoknya udah bisa di setelkan semua terus juga perdamnya nanti perdam besar OD38 tinggal pasang sampai sana udah kita kasih letternya mantap sekali terus popornya ini menggunakan popor lipat nah ini besi atau bajanya cara ngelipatnya itu agak keras jadi eh begini teman-teman oke baru bisa ngelipat mantap sekali ya terus cara kembaliinnya ini ini harus ditekan lagi ya oke saya pun baru tahu baru harus ditekan lagi teman-teman ini memang agak keras ini seperti ini ya terus ditekan lagi gimana sih ini Aduh nah seperti ini oke memang perlu kekerasan begitu teman-teman triggernya ini menggunakan triggermatch terus handgripnya pakai handgrip ori setelan power ada di sebelah sini nah ini setelan powernya mantap sekali teman-teman oke ini dia senapan angin predator uki warrior laras dalam tabung tabungnya ini menggunakan tabung 360 CC mantap sekali nah sebelum kita lanjut ke harganya nah disimak baik-baik didengarkan baik-baik ini ada info penting tentang harganya nah harganya ini kita banderol dengan harga 6 juta tapi kita kasih free ongkir ke seluruh Indonesia mantap sekali ini dia senapan ini uki warrior laras dalam tabung promonya 6 juta free ongkir ke seluruh Indonesia full set maupun set atau senapan aja kita kasih free ongkir mantap sekali kalau ke daerah maluku Papua atau yang lainnya full set tambah dikit ongkirnya nah begitu ya teman-teman oke ini dia senapan angin uki warrior laras dalam tabung untuk cara pembayarannya ini yang terpenting buat teman-teman yang baru menyimak channel save ya sodor caranya kalau order langsung saja di WA ini nomor apin saya nomor satu atau dua tiga nah itu dengan saya mas Rizky itu cara ordernya langsung saja di WA untuk syarat COD nah karena bisa bayar COD bayar di tempat syarat COD itu cuman foto KTP saja kita gak tanpa udah kasih gua mbak sekali tanpa KDP syaratnya gampang sekali cuman foto KTP saja tapi temen-temen ini yang bi yang gimana ya susah kepercayaannya udah kita beri ke gua gampang sekali cuman foto KTP saja tapi biasanya gitu lah sampai gak dibayar begitu udah sering sekali begitulah resiko kerja yang sering sekali suka begitu itu mohon maaf saya sebutkan wilayahnya itu wilayah Kalimantan Sulawesi sampai Papua itu sering sekali satu lagi Maluku Ambon nah itu sering sekali banyak orang iseng barang sampai gak dibayar kita udah jauh-jauh dari Jawa Tengah ngirimnya sampai Maluku Papua Sulawesi Kalimantan eh sampai sana gak dibayar itulah resiko kerja buat oknum-oknum yang seperti itu mohon kesadarannya mudah-mudahan cepat diberi kesadaran kalau gak belum punya uang ya jangan isengin orang-orang yang seperti kita yang niatnya kerja beneran udah kita tes akurasinya kita videokan kita kerja semaksimal mungkin senapanya juga kita packing sebaik mungkin supaya sana gak terjadi kerusaha tapi temen-temen yang seperti itu tidak bisa memaklumi kami yang udah kita kerja beneran sampai sana gak dibayar Nah itulah temen-temen yang suka berbuat gitu mudah-mudahan diberi kesadaran semoga diberi hidayah dan juga mudah-mudahan dibayas dengan setimpal dan ceberat mungkin oleh Allah tapi kita doakan yang baik-baik saja semoga rezekinya dilancarkan nah supaya bisa keberi kenapannya beneran gak cuman iseng sampai gak dibayar dan untuk syarat kedua itu biasanya kalau gak ada foto KTP memang kita kenakan DP tapi untuk pelanggan lama yang udah pesan kesini biasanya kita udah percaya begitu ya temen-temen nah begitu DP nya kita gak pungut biaya 500 ribu 200 ribu kita DP seikhlasnya yang penting temen-temen bisa percaya kami dan juga kami juga bisa percaya ya temen-temen itulah syarat buat kita kerja ya temen-temen oke begitu untuk yang udah percaya kami bisa juga transfer langsung lunas ini nomor reknya atas nama Abdullah Abdullah itu adalah AHS order nah AHS order itu yang punya itu adalah Pak Abdullah begitu ya temen-temen oke terima kasih yang sudah menyimak video ini ini tadi saya ucapkan terima kasih semoga temen-temen diberi rezekinya lancar panjang umur sehat selalu supaya kita yang mau beli senapan di seikhlas order biar kebeli beneran gak cuman iseng sampai gak dibayar begitu ya temen-temen oke terima kasih temen-temen yang sudah menyimak video ini jangan lupa di like komen dan di subscribe share si jambul pamit untuk diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tutupi salam sudah dari seikhlas order toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat seikhlas order selamat menikmati